Hai guys, welcome to my channel again So, it's Miha Chandra Di episode kali ini aku mau review masker pria Yang kalian bisa cari di Indomaret Jadi, aku baru beli Tiga masker yang Di Indomaret, kalian bisa Dapetin juga Nah, ini masker cowok, yang pertama ada Garnier Man Garnier Man XL Charcoal Tissue Mask Power White Terus yang kedua juga ada Seven Days Mask dari Ariel, terus yang ketiga Itu ada Vienna Face Spa Face Mask, jadi Kenapa sih kalau cowok itu harus maskeran Kayak misalnya kita ngeliat kayak cewek aja Banyak banget maskeran dan itu Ribet banget buat kita Yang pastinya jadi lebih ribet sih Cuman sebenernya fungsi masker itu Dia itu untuk mencerahkan wajah Mencerahkan itu maksudnya bukan bikin Kulit wajah jadi putih, itu gak harus Terus yang kedua itu Bisa melembabkan dan Bisa mengangkat sel kulit mati Juga bisa syuting dan Calming yang which is dimana Kadang-kadang kita beraktivitas Kita kena sinar matahari Kena sinar UVA, UVB yang dimana Kulit kita sehingga menjadi kering Terus banyak juga Masalah-masalah kulit Kayak misalnya komedo Masalah Cerawat Yang kadang-kadang Apalagi Yang bikin kulit jadi Kayak semakin kusam Nah itu Kalian bisa dibantu dengan masker Makanya aku pengen juga cari masker yang murah Dan ekonomis Tapi juga gak murahan Tapi emang bagus juga bisa dipake di kulit Jujur aja Ini tuh masker Memang baru pertama kali aku cobain Nah Tapi Ini setelah liat-liat Indomaret Dan masker ini Kulihat cukup bagus Dan Aku lumayan tertarik untuk mencobanya Oke Sekarang day one Aku mau coba dulu masker yang pertama Yaitu Dari Ariel Seven Day Mask Jadi ini tuh Masker Dari Korea Tapi kalian bisa juga dapetin di Indomaret Biar ala-ala opah Disini tuh Kayak Banyak banget Varian dari si masker Ariel ini Dan aku pilih yang aloe vera Karena mungkin aloe vera cukup aman Untuk segala jenis kulit Misalnya kulit bercerawat Kulit yang sensitif Kulit yang normal maupun kering Kalian bisa cobain yang aloe vera Karena banyak juga ada yang green tea Ada yang lemon Takutnya Ingredients yang lain itu Tidak Sesuai dengan kondisi Kulit kalian Jadi kalian juga bisa pilih Kalo misalnya kulit kalian Normal Maksudnya yang gak oily Atau yang gak sensitif Kalian bisa pilih Berbagai macam Kayak lemon Atau apapun gitu Oh iya Yang harus di note Sebelum kalian Menggunakan Facial Mask Itu kalian harus cuci muka dulu Dan pastikan Muka kalian itu Harus bersih Kenapa Karena jangan biarkan Misalkan Kalian udah pergi berolahraga Terus pergi pulang kantor Beraktivitas panjang Terus tiba-tiba Kalian harus Maskeran Jadi kayak kotoran dan debu Yang ada di kulit kalian itu Bisa jadi semakin menempel Bisa menjadi masalah-masalah kulit yang lainnya Jadi pastikan Sebelum maskeran itu Kalian perlu untuk mencuci muka Nah aku ini kan belum cuci muka nih Kasih aku waktu untuk cuci muka Ntar aku balik lagi ya Nah ini dia Aku udah selesai cuci muka Dan langsung aku pake aja Si masker Are you mask 7 days Jadi ini tuh Calming and shooting Nah fungsinya masker ini adalah Calming and shooting Jadi kalo misalnya Habis panas-panasan Bagus banget untuk pake ini Coba ya Aku buka dulu Jadi dalemnya tuh seperti ini Seperti Tisu Saset gitu Dan masker ini Sekali pake Harganya juga Dulu gak terlalu mahal Harganya belasan ribu Pake ya Cara pake masker Ya biasa aja sih Sebenernya ada tips juga Setelah kalian Kalo mau maskiran gini Biasanya Maskernya sebelum kalian pake Kalian bisa masukin ke kulkas Atau kalo kalian beli Masukin kulkas dulu Biar dingin Dan pas dipake itu Dingin banget Nah cuman aku Ini gak terlalu dingin sih Habis beli di Indomaret Dan langsung pake Nah Ini ditunggu selama 15-20 menit Yes Dan ini setelah 20 menit Kita buka aja langsung Kulitnya bener-bener Berasa moist banget Dan ini tuh Di kulit tuh Masih ada beberapa Essence Dari maskernya Jadi tinggal di tap-tap Gini aja Karena ini adalah vitamin Yang membuat kulit Jadi lembab juga Di tap sampai Menyerap ke kulit Karena kalo misalnya Gak menyerap ke kulit Biasanya Jadi jerawat Atau masalah kulit yang lain Wanginya enak banget Pagi ini seger banget Terus aku pengen cobain Yang kedua Masker lagi Yaitu Garnier Man Jadi ini adalah Masker Khusus cowok Yang bisa dapetin Di Indomaret Kayaknya ini Cuman satu-satunya Masker Khusus cowok Yang aku ketemu Di Indomaret Yaitu Garnier Man XL Charcoal Tissue Mask Power White Membersihkan Dan mencerahkan Langsung aja ya Aku coba Wow Warnanya hitam Beda sih Kayak yang sebelumnya Yang sebelumnya kan Ariul Yang warnanya putih Ini juga sama Kayak tissue mask gitu Dan ini warnanya hitam Depan belakang Kayaknya sama aja deh Nggak kelihatan Bentukannya Jadi kayaknya Harusnya sih Sama aja sih Mau depan atau belakang Oke Kita pake ya Yang ini ukurannya Agak lebih besar sih Karena khusus untuk cowok Kan mukanya lebih besar Daripada muka cewek Segar juga Pake masker ini Dan ini juga sama Ditunggu selama 15 menit Oh dan ternyata Disini tuh Ada ininya Ada ukurannya XL XL Tissue Mask Aku lupa cek Kalo misalnya ini tuh Ada seri yang ukurannya Large, medium Nggak tau Karena disini tulisannya XL Serum Mask Dan disini ada tulisannya XL Tissue Mask Diperkaya dengan carko Yang dikenal dengan Kemampuannya menyerap Dan membersihkan kotoran Secara menyeluruh Ya Ini dia untuk Membersihkan kotoran Nggak tau sih Tapi aku coba dulu ya Tunggu kemudian Dan aku balik lagi Oke Setelah selesai 15 menit Kemudian aku Buka ya Yang ini tuh lebih Efeknya lebih cool Di muka Jadi kayak agak Sedikit Apa ya bisa dibilangnya Jadi kayak lebih dingin Daripada yang Ariel kemarin Ya jadi efek Si serumnya itu Lebih dingin Lebih cool Kayak Ngebuat muka Kayak lebih Apa ya Ada rasa Min-nya gitu Menurut aku pribadi Dan Yes Not bad sih Ini adalah fungsinya Untuk membersihkan Dan juga Mencerahkan Untuk kulit yang kusam Bahkan ditulisnya Disini disarankan Untuk cowok-cowok Menggunakan ini Tiga kali Oke Seperti biasa Ini nggak usah dibilas Tinggal di Tap-tap aja Di muka Supaya Serumnya ini tuh Lebih menyerap Di muka Memang efek dari Tissue mask Atau Facial sheet kayak gini Itu kayak Setelah dipakai tuh Muka Nggak usah dibilas Dan Terlihat kayak Lebih glowing gitu mukanya Tapi yang pasti Memang paling penting itu Harus membuat Si serumnya itu Menyerap di kulit Benar-benar menyerap Supaya ntar Kalau misalnya kita beraktifitas Kena debu Kena sinam atah hari Itu dia nggak Break out Atau nggak jadi Malah jadi Kotoran dan debu Itu semua nempel disini Makanya perlu banget Untuk Absorb your skin Oke Sekarang besok Aku lanjut lagi Karena nggak mungkin Aku bisa pake Masker itu Sehari Tiga masker Maka aku Akan coba Itu besok Hari ketiga Aku mau cobain Face Pak Dari Vianna Face Mask Ini tuh banyak banget Rekomendasi Dari orang-orang Dan Dari temen-temen Youtube yang lain Juga aku liat Karena ini tuh Banyak banget Yang pake Dan Ini tuh namanya Peel off Jadi ini berbeda Kayaknya dari Masker yang lain Ini tuh sebenarnya Kayak black mood gitu Jadi kayak kita Bisa mengangkat Sel-sel kulit mati Kayak pori-pori gitu Mungkin bisa lebih terbantu Aku nggak bisa banyak ngomong Karena belum pernah coba Langsung aja aku coba ya Warnanya bener-bener hitam Kalau pake masker itu Hindari bagian mata Karena bagian mata tuh Lumayan sensitif Dan ini di Apply-nya tipis-tipis aja Dan masker ini tuh Yang paling murah Yang paling murah dibandingin Masker kayak facial Seat yang kayak kemarin Aku pake ya Jadi kayak I think it's okay ya Cuman Nggak sampe 10 ribu 7 ribuan gitu Piana ini Dan ini Kalau kalian irit Bisa pake dua kali Bagian hidung sini Agak banyakan Gapapa Karena memang Pori-pori kan Biasanya disini Banyak pori-pori di hidung Ya Bagian leher juga Nah Ini dia Selesai Sama juga Ini tunggu Sampai 15 Dan 20 menit Bentar setelah 15 dan 20 menit Kemudian aku balik lagi Ya 20 menit later Yes Ini Kalau misalnya Udah kering Nah bentukannya tuh Kayak gini Ini memakan waktu Lebih lama sih Daripada yang kemarin Dan mukanya tuh Berasa banget Ke stretch Untuk harga yang Relatif Terjangkau Dan ekonomis Ini sih Recommend sih Jadi ini tinggal Kalau misalnya Mau dibuka Tinggal Di Buka aja Kayak gini Jadi dia tuh Teksturnya Kering di muka Dan menyatu Nah Yang sisa-sisanya Nempel gini Kayaknya aku harus cuci Dengan air Nah Kalau ini perlu Dibilas Setelah ini Sebenernya Nggak dibilas Nggak apa-apa sih Cuman kan Kayak biasa Ada sisa-sisa Yang kayak gini Bedanya sama yang Facial mask Kemarin kan Nggak harus dibilas Jadi bisa jadi Moisturizer Nah cuman Kalau ini Lalu dibilas Setelah cuci muka Mukanya jadi lebih segar Dan ternyata Kalau pakai Viena ini Harus benar-benar Kering ya Jadi benar-benar Kering di muka Dan ditarik Lebih mudah Soalnya Kalau misalnya Kayak belum kering gitu Pas dicuci mukanya Agak susah Untuk mengangkat Facial mask Itu sendiri Jadi Ya Harus benar-benar Kering di muka Dan kadang-kadang Keringnya butuh waktu Lebih lama Tergantung juga Di ruang beraseka Atau di Kalau misalnya Nggak berasek Lebih lama juga Itu dia Intinya tadi Dengan Aku mencoba Facial mask Yang murah Dan harganya Cukup ekonomis Bisa dibilang Kalau misalnya Beli di Indomarket Kalian bisa dapetin Tapi Dengan kualitas Yang Cukup bagus Karena kayak Ariul Terus kayak Garnier Dan yang tadi Yang Vienna pun Di kulit aku peribadi Semuanya cocok Jadi Kalian bisa cari Itu gampang Dan mudah Dan Bisa cari Kapanpun Karena Indomarket Ada dimana-mana Atau mini store Yang lain Sebenarnya Kalau misalnya Kalian juga punya Rekomendasi Tentang Facial mask Kalian bisa tulis Di komen Di bawah Jangan lupa Untuk subscribe My youtube channel Di like Juga di share Sampai ketemu Di next video Thank you for watching My youtube channel Bye Bye